Ratusan desain komunikasi visual karya mahasiswa dan mahasiswi ITS Surabaya ini pamerkan dalam karya bertajuk seribu satu ide. Di antaranya berupa sketsa, manga, desain digital, lukisan dua dimensi, lukisan tiga dimensi, literasi dan masih banyak lagi karya senilainya. Di antara ratusan karya, salah satu yang menarik adalah lukisan dari media kayu. Untuk menghasilkan desain atau gambar yang diinginkan, kayu yang sudah dibentuk ini dilukis dengan menggunakan cat air. Prosesnya diawali dengan membuat sketsa gambar, lalu lukis dengan warna sesuai selera. Teknik gradasi warna juga penting untuk yang mempercantik tampilan lukisan. Tidak hanya itu, karya yang memadukan lukisan dua dan tiga dimensi ini juga cukup eksperimental. Dengan memanfaatkan kanvas, stereofoam, serta kain, lukisan ini terkesan timbul dan hidup. Sehingga pengunjung dapat semakin memahami makna dan nilai seni di dalamnya. Ada sosok wanita atau perempuan itu yang saya gambarkan ini itu, dia itu punya dunia sendiri. Saya ingin menggambarkan dia itu sebagai sosok yang akan terangkat. Jadi yang cowoknya itu, si cewek itu minta berlangsung sama si cowok buat membawa dia terkeluar dari dunia, akan tangannya untuk kembali ke sosial dengan orang-orang di dunia luar. Selain mengapresiasi talenta mahasiswa melalui karya yang dihasilkan, pameran ini juga bertujuan untuk mengembangkan desain kuno dengan memberikan sentuhan modern. Beberapa karya yang dihasilkan ini sudah dipasarkan secara massal. Di antaranya karya manga dalam bentuk webtoon, lukisan digital, dan desain produk.